selamat menikmati membuat satu kenyataan yang kita lihat satu kenyataan berbau politik satu kenyataan sempit kononnya Datu Sri Anwar Ibrahim harus bertanggung jawab sedangkan sahabat semua acap kali kita mendengar Datu Sri Anwar Ibrahim mengatakan dia tidak akan campur tangan di dalam apapun kes pendakwaan biarkan Datu Sri memberikan ruang sepenuhnya kepada mahkamah dan juga peguam negara untuk membuat keputusan jadi ini antara kenyataan Datu Sri dan saya juga ingin membacakan apakah yang dikatakan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim dalam kenyataan terkini beliau Datu Sri mengatakan dan juga menafikan terlibat dalam keputusan yang mana menggugurkan kes Zahid itu antara kenyataan dan apakah intipati daripada kenyataan Datu Sri ini Anwar Ibrahim menegaskan dia tidak campur tangan berhubung keputusan mahkamah untuk melepas tanpa membepaskan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada semua pertuduhan yaitu 47 pertuduhan yang dihadapinya Perdana Menteri berkata peguam negara mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mengendalikan kes tersebut siapakah peguam negara itu? Idrus Harun ya, peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin katanya Jaksa Agung peguam negara ada wewenang kuasa sepenuhnya dan diberikan alasan-alasan saya berikan wewenang kepada Jaksa Agung katanya karena dia bicara tentang 200 halaman permohonan baru oleh Ahmad Zahid ini keputusan Jaksa Agung jadi saya tidak campur tangan katanya apabila ditanya media tempatan mengenai isu tersebut selepas program Temu Anwar di Jakarta semalam ketika ditanya sama ada keputusan tersebut akan memberikan persepsi tidak baik terhadap kerajaan Anwar berkata ia tidak menjejaskan kredibiliti kerajaan dan menegaskan beliau tetap dengan pendiriannya yang keras membentras rasuah semalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid daripada semua 47 pertuduhan pecah mana rasuah pengobatan haram yang juga berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi ya, Hakim Colin Lawrence Kwerah membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan yang dikemukakan oleh timbalan pendakwa raya Muhammad Dusuki Mokhtar untuk menghentikan proseding kes berkanaan Ahmad Zahid sebelum ini telah menghantar surat dan representasi setelah 200 muka surat kepada pejabat penggur negara sebagai asas pertimbangan supaya peturan terhadapnya digugurkan surat dan representasi pertama dikemukakan pada Januari lepas menakala yang terbaru lengkap dengan fakta dan bukti baru dihantar kepada AJSI pada bulan Februari yang lalu jadi awal bulan Februari sebenarnya permohonan telah dihantar walaupun Zahid Zahid mengatakan ini adalah permohonan baru daripada kerajaan itu adalah satu kenyataan yang tidak tepat ya yang tidak berasa sahabat-sahabat semua jadi dalam kes Zahid dilepaskan ini sebenarnya Hakim putuskan alasan pihak pendakwaan kuku kata AJSI ya itu adalah kata-kata daripada pejabat peguam negara sahabat semua yang mempertahankan keputusan untuk memohon agar timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Amidi dilepas tanpa dibebaskan daripada 40 pertuduhan ke atas dirinya jadi siapa yang memutuskan agar Zahid Amidi ini dilepaskan sahabat semua tidak lain tidak bukan adalah pejabat peguam negara dan juga peguam negara sendiri iaitu Idrus Harun walaupun ada yang mengatakan Idrus Harun sedang bercuti ini antara soalan bangang daripada walauan-walauan iyalah sekarang dia bercuti tapi keputusan ini dibuat sejak awal bulan Februari ya apabila ya peguam representasi daripada Zahid Amidi mengantar 200 muka surat dengan 11 alasan dan karena itu diterima maksudnya proses ini bermula daripada bulan Februari bukannya baru sekarang soalan-soalan daripada walauan katakan ya peguam negara sekarang bercuti kenapa mana ada adakah yang benar individu yang membuat keputusan itu antara soalan-soalan daripada daripada apa nih walauan-walauan jadi menuju kepada laporan media bahwa tindakan peguam negara untuk tidak meneruskan pertuduhan terhadap Zahid sebagai tidak memorial jabatan ini ingin menegaskan bahwa permohonan itu melepas tanpa membebaskan dibuat kepada mahkamah berdasarkan kepada alasan-alasan yang telah dikemukakan dan telahpun diterima oleh mahkamah jadi peguam negara juga membuat kenyataan bahwa dan juga menegaskan bahwa permohonan itu melepaskan itu disokong dengan alasan-alasan kukuh jadi semasa membuat keputusan tersebut yang Arief Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak pendakuan adalah kukuh kata pejabat peguam negara dalam kenyataan ringkas hari ini jadi mematih Kuala Lumpur semalam melepas tanpa membebaskan Zahid daripada 47 pertuduhan nah itu dia sahabat semua jadi kalau kita lihat mungkin ya satu lagi yang dikatakan sebenarnya oleh pihak pendakuan adalah pihak pendakuan berkata permintaan DNA itu adalah atas beberapa sebab termasuk membolehkan SPRM menjalankan siasatan lanjut melihat kemungkinan terdapat pendakuan terpilih ya melihat kemungkinan terdapat pendakuan terpilih dan menunggu seruannya siasatan diraja RCI bagi menyiasat buku yang ditulis Pegas Peguam Negara yaitu Tommy Thomas itu antara alasan tapi saya ingin membacakan sebenarnya 11 alasan ya untuk mohon hentikan proseding kes Zahid ini jadi sahabat semua ya antara alasan ini mana satu ya oke saya ingin membacakan untuk kita alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak pendakuan jadi pihak pendakuan telah mengemukakan 11 alasan untuk memohon supaya makamah tinggi menghentikan proseding kes Datu Sri Ahmad Zahid Hamidi ya berhubung dengan 47 pertuduhan pecah amanah rasuah dan sebagainya ya jadi timbalan pendakuan pendakuan raya Datu Muhammad Dusuki Mokhtar memberikan mahkamah tinggi di Kuala Lumpur bahwa Ahmad Zahid telah mengembangkitkan isu yang amat serius dalam surat-surat representasinya antara pekenaan dakuan bahwa beliau adalah mangsa pendakuan terpilih oleh kerajaan sebelum ini Peguam Negara berpendapat bahwa amat penting untuk pihak pendakuan dan surat-surat pencegahan rasuah melihat dan turut menyiasat dakuan katanya jadi beliau berkata perkara ini sudah semestinya menyebabkan deputasi dan anak baik Jabatan Peguam Negara EJC dan SPRM tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua-dua instansisi undang-undang telah diperalat oleh pihak tertentu itu antara alasan sahabat-sahabat semua jadi kenapa antara itu Peguam Negara mengambil keputusan tertuduh telah mengumumkakan dua surat representasi kepada EJC masing-masing pada Disember 2022 Januari 2023 lanjutan daripada representasi itu pihak SPRM pada Januari 2023 memaklumkan kepada EJC bahwa adalah penting untuk siasatan lanjut lebih terperinci mendalam dan menyeluruh dibuat katanya antara satu lagi alasan adalah siasatan ataupun pendakwaan ini terlalu cepat sahabat-sahabat semua ya sehingga ada satu kemuskilan disana walaupun bukti tidak mencukupi ya seakan-akan adanya campur tangan tangan gaib ya yang mahukan isu ataupun pendakwaan itu dilakukan pada kadar yang segera jadi Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri sekaligus menurutnya pada Februari dan Mas lepas mengemukakan empat lagi surat representasi membangkitkan isu-isu dan bukti baharu sudah semestinya memerlukan SPRM menyiasat perkara-perkara demikian ya walaupun walaupun wujud versi versi prima seperti mana yang dinyatakan versi prima itu sebenarnya mengkendahakmen mengkehendaki ya tertuduh untuk membelah diri di mahkamah tetapi melalui dalam perkara ini sebenarnya bukti-bukti tidaklah cukup ya kerana itu ya peguam negara menarik ataupun membebaskan Zahid Hamidi sehinggalah bukti-bukti yang baharu ya diperlukan untuk SPRM dan juga menyiasat perkara ini selain dari itu surat representasi tertuduh menyentuh isu berkenaan siasatan terhadap tertuduh sebelum semasa dan selepas beliau dituduh di mahkamah yang dikatakan telah dibuat secara terburu-buru cuai pramatang dan tidak lengkap ini antara alasannya sahabat semua dibuat secara terburu-buru kenapa ya karena pada masa itu mereka menganggap ya mereka pada pandangan saya tujuan mereka adalah seperti yang dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan untuk membubarkan UMNO karena tidak diterima maka tekanan itu diberikan jadi Muhammad Duzuki berkata setakat ini 15 saksi pembelahan dipanggil termasuk Ahmad Zaid sendiri dan beliau berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi ini perlu diteliti oleh pihak pendakuan dan juga ISPRM tambah Duzuki lagi untuk tidak menafikan hak Zaid dan pendikatannya dan tidak berlaku miscarriage of justice justice beliau percaya pertuduhan terhadap tertuduh perlu diperhentikan masa ini tapi hanya memberikan kesan dilepas tanpa dibebaskan kepada Zaid sehingga siasatan yang lebih menyeluruh dan lengkap selesai jadi kami juga percaya makamah yang mulia ini ambil maklum berkenan pengumuman Jemaah Menteri untuk menubuhkan seruannya siasatan diraja jadi kerajaan sekarang ini perpaduan telah pun mengumumkannya untuk menubuhkan seruannya siasatan diraja RCI bagi menyiasat isu-isu dibangkitkan dalam buku memoir tulisan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas yang yang mendedahkan yang membuat pendedahan dibuat berkaitan dengan pertuduhan yang dibuat terhadap individu-individu tersebut ini antara satu apa ini pendedahan yang mengejutkan daripada Tommy Thomas maksudnya ada tangan-tangan gaib yang menekan untuk pendakuan dipercepatkan pendakuan dilakukan dan sebagainya karena itu kerajaan perpaduan hari ini telah pun menubuhkan seruannya siasatan diraja bagi menyiasat perkara ini secara terperinci jadi pendakuan juga berkata baru-baru ini juga satu memo dalaman yang dikatakan dikeluarkan EJC berkaitan kes yang sedang dipercayakan tutulah di media sosial EJC sedang mengambil langkah untuk menentukan kandungan memo dalam dalaman tersebut EJC berpendapat ini adalah penting karena ia turut menyentuh secara langsung isu-isu dibangkitkan kemukakan beliau dan menguatkan lagi alasan-alasan EJC untuk siasatan secara menyeluruh dijalankan bagi melibatkan kes tertuduh ya itu dia sahabat semua jadi banyak ya banyak perkara-perkara pelik berlaku di dalam pertuduhan ini jadi amatlah penting supaya kerajaan perpaduan yang telah pun mengumumkan menubuhkan arsia ini membuat siasatan secara menyeluruh sahabat-sahabat semua adakan tangan-tangan gaib yang terlibat untuk memaksa untuk menekan pendakwaan ini dilakukan ini yang menarik untuk kita ikuti sahabat-sahabat semua jadi sekali lagi Datu Seri Anwar Ibrahim buka mulut bahawa tidak ada campur tangan daripada pihak kerajaan maupun Perdana Menteri walaupun ada pimpinan-pimpinan daripada kerajaan sendiri seperti pemimpin muda Said Sadik mengatakan ya mereka akan menarik diri mengumumkan bakal menarik diri sekiranya menarik sekon dari perkara yang sekiranya tidak diberikan jawaban bernas melalui perkara ini tapi sebenarnya sahabat semua inilah pemimpin muda yang tidak matang bagi pandangan saya kalau sebelum ini Zaid Hamidi pernah dibebaskan daripada empat pertuduhan apa yang dinyatakan oleh pemimpin parti muda ini dikatakan mereka menghormati keputusan makamah tetapi hari ini apabila sekali lagi dilepaskan tanpa dibebaskan mereka membuat atau menjadikan isu ini sebagai bahan politik mereka bagi pandangan saya mereka cuba menunggu air di air kuru untuk menjadi hero kononnya tapi sebenarnya mereka sebenarnya adalah hipokrit kalau sebelum ini mereka mengatakan menerima keputusan daripada makamah tetapi kenapa tidak pada hari ini sahabat-sahabat semua inilah yang kita lihat pada pandangan saya adalah kepimpinan yang tidak matang hanya mengikut masa perkara-perkara yang panas untuk dijadikan isu kalau benar kalau benar mereka mau menarik sokongan tarik saja kenapa perlu memberikan satu ugutan seperti ini kalau benar kamu punya integriti tarik diri walaupun kerajaan hilang 2 per 3 itu bukan menjadi isu kita tidak mau ada pimpinan yang ada di dalam kerajaan seperti ini yang sepertinya menjadi musuh dalam selimut sahabat-sahabat semua itu pandangan saya bagaimana dengan Anda jadi sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen pandangan Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhemah jangan menjadi seperti walan-walaonti lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar laut Cina Selatan alright jadi sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan kita pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa mulanya tubuh dada tanya selera sekian-sendirah pada Orang Napa Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati